Halo semua, oke jadi di video kali ini aku mau menunjukkan ke kalian gimana caranya buat bikin video kayak gini Terus abis mana bilang gue? Baru aja mulai Mau gak? Aku ambil minum dulu ya Ambil dua ya Nah sebelum kita mulai pastiin kalian sudah siapin video yang mau kita edit Kalian bikin video kayak gini ya Oke kalian syuting kayak gini Bawa objek apapun terserah Terus letakkan objeknya itu di bagian tengah Dan jangan dipindahkan Biarkan tetap disitu Kemudian syuting seperti ini lagi Dan ambil objek yang tadi diletakkan oleh orang pertama Intinya jangan ubah posisi objek yang sudah diletakkan oleh orang pertama ya Dan aku saranin saat proses pengambilan gambarnya Pastikan kalian gunakan tripod supaya videonya itu gak goyang ya Soalnya kalau goyang nanti bakal susah buat dieditnya Terus kalau kalian menggunakan handphone buat pengambilan gambarnya Aku saranin kalian pakai aplikasi open camera Supaya kita bisa setting-setting Dan lakuin pengaturan seperti ini Nah kalau sudah siap semua Langsung aja kita masuk ke aplikasi KineMasternya Oke sekarang kita sudah masuk ke aplikasi KineMasternya Masukkan video yang mau kita edit Oke geser temennya ke depan Disini kita buang aja bagian yang gak kita butuhin Di bagian depannya Misalnya disini ya Gunting Terus pangkas ke kiri Lanjut Geser sampai ke bagian akhir adegannya orang pertama ya Disini potong aja Bagi dua ya Terus geser lagi ke bagian adegan awal orang kedua Misalnya disini Pangkas ke kiri Buang aja gak kita perluin Terus geser ke bagian akhir adegan orang keduanya Oke disini ya Potong aja Terus geser ke bagian tengahnya Terus pilih di bagian orang keduanya Pilih titik tiga ini Terus pilih duplikat S layer Jadikan lapisan ya Terus di bagian lapisannya Tekan dan tahan Terus geser ke depannya Geser disini Terus pilih lapisannya Perbesar Sampai full Disini Kalian scroll ke bawah Klik cropping Kita potong Masknya dicentang Terus geser Pokoknya dipotong di tengah-tengah ya Di bagian awal ini Jangan sampai objeknya Atau toplesnya ini kelihatan Kalau sudah Di bagian filternya Ini geser sampai ke 35 Oke kalau sudah centang aja Coba kita play ya Kalau video kalian ada dialognya Pastikan percakapannya itu pas Geser aja di bagian lapisannya Sesuaikan sampai percakapannya pas ya Oke lanjut Geser timelinenya ya Pastikan sampai orang keduanya itu Mau ngambil objeknya Atau toplesnya ya Soalnya disini Pilih aja bagian lapisannya Terus pilih gunting Pilih bagi dua ya Terus di bagian lapisan yang kedua Pilih Disini scroll ke bawah Pilih cropping Terus geser Sampai kelihatan objeknya Sampai kelihatan objeknya Di bagian orang keduanya ya Kalau sudah centang aja Terus jadinya itu nanti Bakal kayak gini Oke objeknya masih Ketinggalan ya Pilih lagi Lapisan keduanya Pilih cropping Geser lagi sampai Topless atau objeknya itu Enggak kelihatan Kalau sudah centang aja Sekarang kita coba Apply dulu Kalau misalnya Video kalian itu Ada percakapannya ya Pastikan Dialognya itu pas Antara Orang satu Dan orang duanya Oke kalau sudah cukup Yang gak kita butuhin Dibuang aja Kita potong Di lapisannya juga Bagian akhir videonya Kita potong Terus yang ini kita potong Oke Kalau sudah Seperti ini Oke di bagian orang Keduanya ini ya Jadi di bagian Samping ini Masih ada Tanda putih-putih itu Nah kita hilangin Sebelumnya kita Export dulu Tunggu sampai proses exportnya Selesai Oke kalau sudah Kembali aja Kembali Terus kita bikin Project baru Pilih aspek ratio Yang sama kayak tadi Terus masukin Video yang tadi Sudah kita export Oke Scroll ke depan Disini kita pilih ini Terus Kita zoom Bagian layarnya Kita zoom Sampai putih-putihnya Itu hilang ya Terus Pilih sama dengan Centang aja Oke Kira-kira Seperti ini Jadinya Oke Sekarang kita tinggal Pilih penyesuaian Warnanya aja Sesuaikan warnanya Sesuai dengan Video kalian ya Pokoknya bikin aja Seerapi mungkin Sebalik mungkin Oke Kalau sudah Kita tinggal Export aja Nah oke Itulah tadi Gimana caranya Buat bikin Video Clone Di aplikasi Game Master Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Semoga bermanfaat ya Oke Sampai jumpa di video Selanjutnya Terus sampai mana Bila Baru aja mulai Mau kah Aku ambil minum dulu ya Ambil dua ya Ambil dua ya Dabą Gimana caranya